Halo Sahabat Inspirasi News Fasilitas pelayanan pariwisata bagi turis domestik di Indonesia belum maksimal Padahal 78% okupansi atau jumlah kunjungan di kawasan wisata berasal dari turis lokal Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Pembangunan fasilitas bagi turis lokal penting untuk mendorong proses pemulihan sektor pariwisata di tanah air Karena itu, pengembangan infrastruktur seyogianya terus dilakukan Selama ini kita belum, layanannya kita masih setengah hati Melayani turis lokal, karena itu kita tidak segan-segan Kami Kementerian BUMN salah satunya tidak saja kerjasama hari ini Seperti juga di beberapa wilayah lain Seperti di Lampung, kita juga memastikan untuk membangun fasilitas untuk turis domestik Ujar Erick dalam pendana tanganan of agreement pembentukan JV Kota Tua Sunda Kelapa pada Rabu 28 April 2021 Meski begitu, mantan pos interminan itu tidak menampilkan bahwa pelayanan bagi turis mancanegara juga penting Dalam menorong fasilitas turis lokal dan mancanegara, Kementerian BUMN mengganteng pemerintah DKI Jakarta Kerjasama tersebut ditandai dengan debentuknya Joint Venture atau JV Di mana dilakukan oleh Jakarta Experience Board atau PT Jakarta Torisindo PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau ITDC Dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau MITC Hari ini kami berbangga, kita diajak kembali membangun kota tua yang sudah lama tertinggal Kebetulan, kerjasama yang sebelumnya sukses bagaimana moda transportasi Semoga transportasi ini berjalan Dan sekarang kita juga tingkatkan kerjasama kita untuk kota tua dan Sunda Kelapa Tutur dia Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Langkah revitalisasi kedua kawasan tersebut sebagai upaya transformasi wisata di DKI Jakarta Yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan dukungan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kita memulai sebuah babak baru dari transformasi kota tua Tadi kami tegaskan bahwa transformasi ini bukan barang baru, sudah dikerjakan lama Tapi sekarang kita menggunakan cara yang baru Dimana dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah Swasta hingga unsur masyarakat Ujar Anies Dalam proses revitalisasi Pemerintah akan mengelola 240 hektare yang terdiri dari kawasan kota tua dan Sunda Kelapa Harapannya, proyek ini akan menjadi satu ekosistem yang mampu mendorong perekonomian secara nasional Jadi jangan membayangkan, ini hanya mengelola di sekitar lapangan yang ada di sini Tetapi seluruh kawasannya Kemudian ini juga sistematis Karena ini disusun menggunakan joint venter tadi Jadi untuk kolaborasi skalanya besar Kemudian ada joint venter Kata Anies Kata Anies